Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Kuilah, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Yaudan yang menghancurkan dirinya sendiri bersama dengan ketua dari klan Yaw yang tersisa. Badai pun segera menyebar dan berlanjut selama beberapa menit sebelum akhirnya perlahan-lahan melemah. Setelah riak pemusnahan menghilang, lubang besar setinggi 100 ribu meter muncul di tanah di bawah. Sementara itu, mata Hunjing dan Hunyan segera menoleh ke arah kelompok Xiaoyan melarikan diri saat badai menyebar. Namun mereka hanya melihat celah spasial yang telah perlahan diperbaiki. Xiaoyan dan yang lainnya juga sudah menghilang dan jelas mereka telah melarikan diri dari celah spasial. Ekspresi Hunjing pun muram saat ia melihat pemandangan ini. Ia pun segera mengeluarkan kutukan lembut sebelum akhirnya tiba-tiba meraih tempat di mana Yaudan telah menghancurkan dirinya sendiri. Segera cahaya pun terbang dari sana. Akhirnya cahaya tersebut berubah menjadi batu Giyokuno yang muncul di telapak tangannya. Dari penampilannya itu adalah sesuatu yang mirip dengan Toshi Ancient Gadget di tangan Xiaoyan. Tampaknya ini adalah batu Giyokuno milik klan Yaw. Hunjing pun memegang batu Giyokuno sebelum akhirnya ia mengangkat kelopak matanya dan melihat ke arah Hunian yang sangat menyedihkan. Ia tidak menyangka bahwa Hunian benar-benar telah berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh Xiaoyan. Bocah ini memang memiliki beberapa kemampuan dan tidak heran ia bisa menyebabkan klan Hun mereka menderita kerugian berkali-kali. Setelah itu ia pun melirik dunia ini yang dipenuhi dengan bau darah. Senyum kejam tanpa sadar melintas di matanya saat ia berbicara dengan suara yang padat. Ia berkata dengan kekuatan garis keturunan dari klan Yao ini itu akan dapat memperpanjang klan Hun mereka selama seribu tahun lagi. Pada saat itu setelah rencana mereka berhasil kepala klan akan menjadi orang pertama dalam ribuan tahun yang memasuki kelas dodi. Pada saat itu pula seluruh benua doki akan berada di dalam kekuasaan klan Hun mereka. Bahkan klan Gu hanya bisa merendahkan diri mereka di kaki klan Hun. Sementara itu di sisi lain ruang pun terdistorsi sebelum akhirnya kelompok Xiaoyan segera keluar di pegunungan Xenong. Ya Allah pun segera menyekak keringat dinginnya sebelum akhirnya bertanya kepada Xiaoyan apakah ia baik-baik saja. Ekspresi Ya Allah pun sedikit berubah setelah melihat luka yang berada di dada Xiaoyan. Xiaoyan pun hanya mengatukan giginya sebelum akhirnya berkata bahwa ia baik-baik saja. Tangan Xiaoyan segera mengusap lukanya dan gumpalan api merah muda segera memasuki luka-lukanya. Asap putih pun segera keluar dan jejak uap hitam dipaksa keluar dari luka oleh purifying demonik lotus flame. Xiaoyan pun menghala nafas lega setelah menyelesaikan doki yang terkikis di dalam lukanya. Xiaoyan memasukkan pilobat ke dalam mulutnya dan pulih dalam waktu sejenak. Barulah saat itu Xiaoyan menoleh dan melihat pegunungan yang luar biasa sunyi di belakangnya. Sementara itu di samping Xiaoyan belasan generasi muda dari klan Yao yang telah diselamatkan oleh Xiaoyan dari alam Yao sedang berlutut ke arah pegunungan dengan ekspresi penuh kesedihan. Beberapa wanita di antara mereka tanpa sadar menangis setelah terus-menerus hidup di bawah perlindungan klan Yao sepanjang hidup mereka. Akhirnya mereka tidak pernah merasa begitu tak berdaya dan putus asa seperti ini. Sementara itu dibandingkan dengan yang lain Yao Tian dan Yao Ling sedikit lebih tenang. Meskipun ada keputus asaan yang tak ada habisnya di mata mereka namun mereka tidak menunjukkannya. Keduanya telah sangat matang setelah mengalami perubahan besar ini. Tak lama Yao Tian pun berbalik sebelum akhirnya menangkupkan tangannya erat-erat ke depan ke arah Xiaoyan. Ia pun segera berkata bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membalas budi besar Tuan Xiaoyan ini. Jika ada perubahan di masa depan, klan Yao pasti akan membalas Tuan Xiaoyan dengan nyawa mereka. Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa mereka semua harus terus hidup. Tidak perlu membayar apapun kepada Xiaoyan. Jika bukan karena para tetua dari klan Yao yang telah mengorbankan hidup mereka untuk bertarung, tidak akan ada yang bisa melarikan diri. Saat ini hati Xiaoyan merasa kasihan terhadap kemalangan yang menimpa kelompok Yao Tian. Mulai hari ini dan seterusnya, Yao Tian bukan lagi bintang paling terang di dalam klan Yao. Yao Tian akan sama seperti Xiaoyan dan perlu mengandalkan kekuatannya sendiri. Apakah Yao Tian dapat menghidupkan kembali klan Yao akan ditentukan oleh kemampuannya sendiri. Sementara itu, Yao Lao pun mengelan nafas dan bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Xiaoyan pun mengelan nafas dan berkata bahwa klan Hun terlalu brutal. Ada banyak pemimpin dan tetua dari berbagai sekte di dataran tengah yang telah dibunuh oleh mereka kali ini. Jika berita ini menyebar, klan Hun pasti akan menjadi musuh bersama semua orang. Namun, faksi-faksi ini seperti semut dari sudut pandang klan Hun dan akan kesulitan menarik perhatian mereka. Sepertinya yang terbaik saat ini mereka harus menuju ke klan Gu. Saat ini satu-satunya yang bisa bertarung dengan klan Hun adalah klan Gu. Mereka pasti tidak akan tinggal diam dan menonton setelah hal seperti itu terjadi. Pada saat itu hanya dengan menggabungkan klan Yan dan klay, klan Hun dapat ditahan. Jika tidak, klan kuno lainnya juga akan kesulitan lolos dari bencana besar ini. Xiaoyan berpikir bahwa klan Hun bisa dengan mudah melenyapkan klan Yao. Oleh karena itu, klan Yan dan klan Lei kemungkinan akan bernasib sama. Namun tentu saja, Sky Mansion Alliance kemungkinan akan berakhir dengan nasib yang lebih menyedihkan. Dalam hal fondasi, aliansi memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan klan kuno ini. Xiaoyan pun segera memandang ke arah Yao Lao dan berkata, Pertama-tama, Yao Lao harus kembali ke aliansi dan membuat pengaturan. Naikkan level pertahanan ke level tertinggi aliansi. Beritahu semua orang untuk lebih berhati-hati. Yao Lao pun ragu-ragu sejenak setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Akhirnya Yao Lao pun mengangguk. Mengingat kekuatannya, ia tidak akan bisa memberikan banyak bantuan kepada Xiaoyan dengan mengikutinya di belakang. Sebaliknya, ia hanya akan menjadi beban bagi Xiaoyan. Sementara itu, tetua Senong ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia berkata bahwa pegunungan Senong ini tidak lagi aman. Oleh karena itu, ia akan pergi ke Sky Mansion Alliance. Ia mendengar bahwa ada iblis tua dari Pill Tower juga di sana. Sudah bertahun-tahun sejak ia melihatnya dan ia sangat ingin bertemu dengannya. Tetua Senong saat ini menyadari bahwa Klan Hun juga menargetkan dirinya. Jika ia terus sendirian, ia akan sangat tidak beruntung jika Klan Hun menemukan jejaknya. Sementara itu, Xiaoyan juga terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Tetua Senong ini bukan hanya doseng bintang enam tetapi juga keterampilan alkemisnya adalah sesuatu yang hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Jika ia bisa tinggal di aliansi, kekuatan aliansi akan sangat meningkat. Setelah itu, Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Yao Tian dan Yao Ling. Xiaoyan segera berkata baik Yao Tian ataupun saudara perempuannya harus pergi bersama Xiaoyan ke Klan Gu. Mereka berdua perlu menjelaskan masalah Klan Yao agar para tetua dari Klan Gu itu percaya. Sementara itu, orang-orang yang tersisa harus menuju ke Sky Mansion Alliance terlebih dahulu. Yao Tian dan Yao Ling pun bertukar pandangan sebelum akhirnya menganggukkan kelapa mereka. Ia pun segera berkata bahwa mereka akan mendengar perintah dari Tuan Xiaoyan. Mereka menyadari meskipun Xiaoyan tidak terlalu tua, namun mereka dengan jelas mengerti di dalam hati mereka bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara mereka dengan Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera menghala nafas pelan. Xiaoyan pun segera berkata jika begitu permasalahannya yang terbaik saat ini, mereka harus segera pergi. Cedera internal Xiaoyan telah pulih secara signifikan selama periode waktu yang singkat ini. Namun baru saja suaranya terdengar, ekspresi Xiaoyan pun tiba-tiba berubah. Xiaoyan menoleh dengan tiba-tiba dan melihat ke gunung yang jaraknya tidak jauh. Ada sosok yang membawa pisau hantu merah tua besar di bahunya bersandar di pohon besar. Mata merah buas itu muncul seperti lautan berdarah. Senyum ganas pun muncul di wajah sosok tersebut setelah ia mendeteksi tatapan Xiaoyan. Aura jahat dari sosok itu pun tiba-tiba melonjak. Ia pun segera berkata sepertinya keberadaannya telah diketahui. Sementara itu mata Xiaoyan terfokus pada sosok manusia di gunung yang jauh. Yao Lao dan yang lainnya pun menoleh dan ekspresi mereka langsung berubah drastis. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada ahli dari klan Hun yang hadir di pegunungan Shen Nong ini. Tetua Shen Nong pun cukup akrab dengan orang dari klan Hun ini. Ia pun segera berkata bahwa ini adalah Hun Sa. Ia adalah salah satu dari empat iblis suci dari klan Hun. Selain itu kekuatannya sebanding dengan kekuatan milik Hun Jing dan Hun Yang. Klan Hun ini benar-benar telah mengirim semua ahlinya untuk menghancurkan klan Yao. Sementara itu sosok di kejauhan pun segera menginjak udara kosong. Dalam sekejap ia muncul di langit di atas kelompok Xiaoyan. Ia pun segera berkata tanpa diduga benar-benar ada seseorang yang bisa merobek segel spasial yang ditempatkan oleh nihiliti di pouring flame. Ia pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya bukankah ini adalah Xiaoyan. Ia telah mendengar bahwa lelaki tua Hun Yan telah menderita kerugian di tangan Xiaoyan. Anggota klan Yao benar-benar luar binasa. Untungnya klan Hun dengan tegas telah membunuh klan Xiao. Jika tidak dunia ini saat ini pasti akan dihadapkan pada situasi yang sama sekali berbeda. Sementara itu mata Xiaoyan pun menatap tajam kepada sosok manusia berpakaian hitam ini. Ya Allah di samping Xiaoyan pun segera dengan lembut bertanya apa yang harus mereka lakukan. Xiaoyan pun mengelah nafas perlahan sebelum akhirnya berkata bahwa guru harus pergi terlebih dahulu. Ekspresi Ya Allah pun seketika berubah setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Bagaimana mungkin Xiaoyan sendirian cocok untuk menangani orang ini? Xiaoyan pun segera berkata agar guru tetap tenang karena Xiaoyan punya rencana sendiri. Mereka semua harus bergegas dan pergi. Xiaoyan pun segera mengepalkan tangannya dan sebuah botol giyok muncul di dalamnya. Ada pil obat seukuran mata naga yang mengambang di dalamnya. Energi mengejutkan berkumpul seperti kristal di dalam botol sementara aroma yang tidak biasa segera menyebar. Ya Allah pun hanya mengelah nafas lega setelah melihat pil obat itu dan menyadari bahwa itu adalah pil misterius tingkat 9. Namun pada saat ini mata Ya Allah mengandung beberapa kekhawatiran. Energi pil misterius tingkat 9 ini benar-benar sangat menakutkan. Itu akan membutuhkan banyak pil obat untuk membantu menyempurnakannya setelah seseorang mengkonsumsinya. Oleh karena itu bahkan dengan kekuatan Xiaoyan ia tidak akan berani menelannya dengan mudah. Selain itu Xiaoyan juga harus bertarung dengan Hunsa setelah menelan pil ini. Hal ini berarti Xiaoyan tidak memiliki perhatian untuk memperbaiki kekuatan pil obat. Dalam hal ini pil obat tersebut mungkin akan menyebabkan tubuh Xiaoyan menderita kerusakan yang relatif parah. Meskipun Ya Allah merasakan kekhawatiran di dalam hatinya namun Ya Allah juga memahami situasinya pada saat ini. Ya Allah pun hanya bisa mengelah nafas sebelum akhirnya meminta Xiaoyan untuk berhati-hati. Ya Allah pun segera memberikan sepotong batu giyok kepada Xiaoyan dan berkata agar Xiaoyan menghancurkan batu giyok ini jika Xiaoyan berhasil melarikan diri. Dengan begitu maka Ya Allah akan bisa merasakannya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Ya Allah pun berteriak pelan dan memimpin orang untuk bergegas ke depan. Tetua Senong pun di belakang ragu-ragu sejenak sebelum meraih para pemuda dari klan Ya Allah dan dengan cepat mengikuti Ya Allah. Sementara itu Hunsa mengerutkan keningnya setelah melihat bahwa Ya Allah dan yang lainnya benar-benar berniat untuk melarikan diri. Ia pun segera bertanya kemanakah mereka akan pergi. Bersamaan dengan itu bila hantu yang terbentuk oleh darah di tangannya segera diayunkan ke bawah. Cahaya pedang darah berukuran 10.000 meter segera melesat menembus langit dan dengan tajam menebas ke arah kelompok Ya Allah. Namun baru saja cahaya serangan tersebut melesat sesosok hitam pun muncul di depan kelompok Ya Allah. Kedua lengan sosok itu segera disilangkan dan dengan paksa menerima cahaya pedang yang tajam itu. Kekuatan menakutkan pun secara langsung mendorong sosok tersebut ke pegunungan di bawah. Seluruh gunung berguncang dan runtuh serta batu-batu besar berguling dan suara gemuruh keras segera muncul. Kecepatan dari kelompok Ya Allah sekali lagi melonjak setelah serangan Hunsa diblokir. Dalam beberapa kilatan mereka telah bergegas keluar dari pegunungan dan dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Ekspresi muram pun segera melonjak di wajah Hunsa setelah melihat kelompok Ya Allah yang berhasil melarikan diri. Namun saat ini ia tidak bisa diganggu untuk mengejar kelompok Ya Allah sebelum akhirnya ia pun segera menoleh dan matanya tiba-tiba berhenti pada pil misterius tingkat 9 di tangan Xiaoyan. Ia pun segera memerintahkan Xiaoyan untuk menyerahkan pil itu dan ia akan memberi Xiaoyan kematian yang mudah. Jika tidak maka ia akan mengekstrak jiwa Xiaoyan dan membakarnya selama ratusan tahun. Xiaoyan pun hanya tersenyum dingin menghadapi kata-kata dari Hunsa. Xiaoyan pun segera berkata jika Hunsa mampu maka silahkan maju. Xiaoyan pun segera meremas tangannya dan botol giyok itu pun segera pecah. Pil obat di dalamnya segera berubah menjadi sinar cahaya namun sebelum bisa melarikan diri Xiaoyan pun segera menangkapnya dengan refleks yang bagus. Xiaoyan pun langsung memasukkan cahaya tersebut ke dalam mulutnya. Setelah pil obat memasuki tubuh Xiaoyan, pakaian atas tubuh Xiaoyan pun langsung berubah menjadi debu. Sisik naga yang padat segera muncul di atas kulitnya. Gelombang demi gelombang energi yang tak terlukiskan terus melonjak keluar dari dalam tubuh Xiaoyan seperti banjir. Pada akhirnya energi itu sebenarnya telah berubah menjadi baju besi di atas tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan pun mulai bergetar terus menerus dan Xiaoyan segera menyadari bahwa ini adalah energi yang benar-benar sangat kuat. Bagian dalam tubuh Xiaoyan terasa seperti baru saja menelan banyak naga besar. Bagian tubuh dalamnya benar-benar berantakan dan erosi liar menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Sebuah energi tak berujung berlari melalui bagian dalam tubuh Xiaoyan. Akhirnya itu berubah menjadi raungan yang menggetarkan yang bergema di seluruh area. Gunung-gunung di sekitarnya sekali lagi runtuh di hadapan raungan marah dari Xiaoyan. Sementara itu Hunsa pun mengangkat alisnya setelah mendeteksi energi yang meletus dari dalam tubuh Xiaoyan. Ia pun tiba-tiba melangkah maju setelah merasakan hal tersebut. Tubuhnya segera muncul di depan Xiaoyan dan pisau besar berwarna darah di tangannya segera merobek udara dan menebas ke arah leher Xiaoyan. Cahaya darah dengan cepat diperbesar di mata Xiaoyan. Xiaoyan pun mengepalkan tangannya sebelum akhirnya pedang berat Xiaoyan pun segera keluar. Karena Xiaoyan tidak bisa menghindar, ia pun langsung berbenturan dengan Hunsa. Angin yang luar biasa tajam segera menyebar saat bilah dan pedang besar bertabrakan. Gunung tempat mereka berdua berdiri telah terbelah menjadi dua. Sosok Xiaoyan pun langsung dipaksa mundur ribuan meter ke belakang. Rasa manis segera muncul di tembolok Xiaoyan. Namun pada saat ini, kedua mata Xiaoyan benar-benar sangat bersemangat. Bentrokan sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak energi. Namun hal itu segera membebaskan dari perasaan yang akan meledak di dalam tubuhnya. Xiaoyan tidak takut pada Hunsa karena kekuatan obat terus melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Xiaoyan pun bergerak dan memimpin untuk muncul di depan Hunsa. Pedang berat di tangannya tidak mengandung keterampilan apapun sebelum akhirnya segera dilesatkan dengan metode paling brutal ke arah Hunsa. Energi yang luas dan perkasa pun segera melesat ke arah Hunsa. Gunung-gunung pun segera hancur dimanapun tempat serangan Xiaoyan melintas. Ekspresi Hunsa pun sedikit jelek saat ia menatap Xiaoyan yang dokinya meledak hebat setelah menelan pil misterius tingkat 9. Bila darah di tangannya pun menari-nari dan membentuk banyak bayangan sebelum akhirnya menerima serangan dari pedang besar Xiaoyan. Menghadapi serangan dahsyat tersebut tubuhnya pun mulai bergetar sebelum akhirnya pedang berat pun segera jatuh. Ini menyebabkan matanya menjadi sedikit suram. Tidak disangka bahwa Xiaoyan sebenarnya begitu hidup bahkan setelah mengalami pertempuran besar di dalam alam Yao. Meskipun Hunsa saat ini sedang berada di dalam tekanan serangan Xiaoyan namun ia masih tetap tenang. Sementara itu kegembiraan di mata Xiaoyan semakin intens saat pedang besar Xiaoyan sekali lagi jatuh dengan cara yang gila. Serangan Xiaoyan menjadi semakin berat. Seluruh pegunungan Senong telah dihancurkan menjadi berantakan total pada saat ini. Serangan berat yang dilesatkan oleh Xiaoyan berkali-kali memaksa Hunsa mundur. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun tertawa ke arah langit sebelum akhirnya sepasang sayap tulang di punggungnya segera mengepak dan ia berbalik. Xiaoyan pun segera terbang ke arah lain dan pada saat yang bersamaan sosok hitam telah meraih Yao Tian dan Yao Ling. Akhirnya Xiaoyan pun segera melesat bersama dengan Raja Utara yang membawa Yao Tian dan Yao Ling ke Cakrawala. Sementara itu Hunsa yang berhasil dipukul mundur pun segera mendarat sebelum akhirnya menginjakan kakinya ke sebuah gunung. Segera setelah itu gunung tersebut pun berantakan dan tubuhnya segera distabilkan. Wajahnya gelap dan dingin saat ia menatap ke arah Xiaoyan yang melarikan diri di kejauhan. Teriakan rendah segera meletus dari mulutnya ketika ia berteriak ke arah Xiaoyan. Ia segera berkata kemanapun Xiaoyan melarikan diri ia akan menangkap Xiaoyan dan memotong serta mengekstrak jiwanya. Hunsa pun segera bergerak ketika kata-kata jahat tersebut terlontar. Ia berubah menjadi cahaya berdarah saat ia bergegas menuju dengan kecepatan tinggi. Dari kelihatannya ia jelas tidak berniat membiarkan Xiaoyan untuk melarikan diri. Singkat cerita pengejaran pun terjadi dengan Xiaoyan yang menyadari bahwa ia telah diikuti. Xiaoyan tidak berharap bahwa Hunsa akhirnya benar-benar akan terus mengikutinya. Yautian pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa masih ada setengah hari perjalanan dari tempat ini ke Alamgu. Namun saat ini orang itu benar-benar mengejar mereka. Xiaoyan pun mengangguk sedikit sebelum akhirnya mengerutkan keningnya. Ia berkata bahwa mereka berdua harus bersiap untuk pergi terlebih dahulu. Kondisi di dalam tubuh Xiaoyan saat ini cukup buruk. Xiaoyan takut Hunsa akan segera menyusul jika Xiaoyan membawa mereka berdua bersamanya. Salah satu dari mereka harus dapat mempertahankan hidup mereka. Target orang itu adalah Xiaoyan. Kemungkinan ia tidak akan mengejar mereka. Mendengar hal tersebut Yautian dan Yaoling pun berbicara hampir bersamaan setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Mereka meminta untuk mengikuti Xiaoyan. Mereka sadar bahwa mengikuti Xiaoyan adalah hal yang paling berbahaya. Namun pada saat ini mereka ingin meninggalkan posisi teraman untuk yang lain. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan berkata sungguh ini adalah pemandangan yang menyentuh. Namun saat ini tidak ada waktu untuk berdebat. Yautian dan Yaoling pun tercengang saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melemparkan telapak tangannya ke dada Yautian. Sebuah kekuatan lembut mendorong Yautian menjauh dari Xiaoyan. Dengan lambayan lengan bajunya Xiaoyan pun mengirim Yautian terbang melintasi langit. Sebuah suara segera ditransmisikan ke telinga Yautian agar ia cepat dan pergi. Yautian pun hanya bisa terdiam dengan tatapan yang menyedihkan. Matanya benar-benar merah saat ia melihat Xiaoyan dan Yaoling terbang ke kejauhan. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu ia pun berbalik dan bergegas ke arah lain. Sementara itu Xiaoyan memeluk pinggang halus Yaoling dan api merah muda segera melilit mereka berdua. Kecepatan mereka pun tiba-tiba melojak ke arah lain. Wajah Yaoling pun sedikit memerah saat pinggangnya yang halus dipeluk erat oleh Xiaoyan. Sementara itu jauh di belakang Xiaoyan Hunsa yang memiliki ekspresi muram dengan cepat menyapukan pandangannya ke arah punggung Xiaoyan dan Yautian. Akhirnya ia mendengus dingin dan terus mengejar Xiaoyan setelah menyadari bahwa keduanya telah berpisah. Sementara itu mengikuti aliran waktu kondisi Xiaoyan saat ini jelas menjadi semakin buruk. Yaoling yang melihat ekspresi sedih Xiaoyan pun merasakan kekhawatiran. Sementara itu Xiaoyan pun dengan paksa menguatkan perhatiannya sebelum akhirnya ia berbicara. Xiaoyan berkata jika ada sesuatu yang salah di kemudian hari maka Xiaoyan akan mengirim Yaoling pergi. Yaoling pun dengan lembut menggigit bibirnya. Ia tiba-tiba mengelurkan pergelangan tangannya yang seperti salju dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ia pun dengan lembut berkata bahwa konstitusi miliknya sedikit unik. Oleh karena itu darahnya akan memiliki efek kekuatan spiritual yang memelihara. Xiaoyan pun langsung terkejut setelah mendengar hal ini. Mata Xiaoyan pun melirik wajah cantik dan menarik dari Yaoling. Sementara itu Yaoling menatap Xiaoyan dengan serius. Dari penampilan tatapannya ia tidak tampak seperti orang yang sedang berbohong. Sebuah pemingkiran pun melintas di benak Xiaoyan. Xiaoyan segera menyadari sebenarnya ada konstitusi yang aneh. Tidak heran dikatakan bahwa wanita ini mungkin memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kekuatan spiritual keadaan di. Hal ini kemungkinan karena konstitusi ini. Akhirnya Xiaoyan tidak mengucapkan sesuatu yang tidak perlu saat ia mengemut pergelangan tangan Yaoling. Gigis Xiaoyan menusuk ke dalam pembuluh darah dan sejumlah darah merah terang tersedot ke dalam mulut Xiaoyan. Xiaoyan pun bergidi keras setelah darah yang mengandung sedikit rasa manis yang tidak biasa masuk ke mulutnya. Darah telah berubah menjadi energi misterius segera setelah memasuki mulutnya. Energi misterius pun menyebar dengan cepat dan melonjak ke arah tengah alis Xiaoyan. Kekuatan spiritualnya yang awalnya kelelahan sebenarnya terbungkus oleh cahaya darah yang mereduk. Perasaan yang lebih penuh daripada saat Xiaoyan berada di puncaknya tiba-tiba muncul. Sementara itu kemerahan dengan cepat naik di wajah Xiaoyan dan kedua matanya bersinar. Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan bahwa jiwanya dengan rakus melahap darah ini. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan merasakan sensasi seperti itu. Xiaoyan pun bertanya-tanya darah misterius apakah ini. Kekuatan spiritualnya mungkin akan meningkat lebih jauh jika ia berhasil mengeringkan darahnya. Xiaoyan pun dengan cepat menghilangkan pikiran tersebut saat berikutnya. Xiaoyan menatap yauling yang dengan lembut menggigit bibir merahnya. Setelah Xiaoyan selesai menghisap darah tersebut, ia pun menemukan bahwa suara angin yang bertiup jauh di belakang semakin dalam. Jelas pada saat ini Hunsa mulai merasa tidak sabar dan telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk meningkatkan kecepatannya. Xiaoyan pun menghirup udala dalam-dalam sebelum akhirnya berkata agar yauling berpegangan erat-erat. Tempat ini sudah cukup dekat dengan kelanggu dan mereka akan aman begitu mereka sampai. Sayap hijau merah di punggungnya mengepak dan tubuhnya berubah menjadi gilat yang dengan cepat bergegas ke cakrawala. Sementara itu di sisi lain wajah Hunsa tampak sangat muram saat ia mengejar dari belakang. Ia tidak menyangka kecepatan Xiaoyan tiba-tiba meningkat setelah melambat sejenak. Segera setelah itu segel yang dibentuk oleh tangannya pun seketika berubah. Doki meletus dengan cara yang mengerikan dan berubah menjadi kelelawar hitam yang berukuran ribuan meter. Seteguk esensi darah dimuntahkan dan itu segera menempel pada kelelawar sebelum akhirnya kelelawar pun mengepakkan sayapnya. Ekspresi Xiaoyan pun berubah drastis saat ia menyadari sosok Hunsa telah menghilang. Ia meraih yauling dalam pelukannya dan tiba-tiba menurunkan tubuhnya. Baru saja Xiaoyan turun tiba-tiba pancaran darah keluar dari ruang di atas kelapanya. Ruang pun berfluktuasi dan Hunsa yang tampak padat keluar darinya. Matanya ganas saat ia menatap ke arah Xiaoyan dan bertanya kemana Xiaoyan akan melarikan diri. Bila darah di tangannya segera diayunkan dan pancaran darah besar yang berukuran puluhan ribu meter segera menembus udara. Cahaya darah dengan cepat diperbesar di mata Xiaoyan. Wajah Xiaoyan pun sangat muram dan bahunya bergetar dan Yiwa pun segera muncul dalam sekejap. Seekor naga petir emas dengan cepat menggeliat di lengan Yiwa. Namun baru saja Xiaoyan akan menggunakan kekuatan sembilan petir emas misterius. Tiba-tiba sosok tua muncul di ruang di hadapannya. Sebuah teriakan bergema ketika sosok tersebut berkata mencoba membunuh di wilayah klangu miliknya. Hun Sa benar-benar sedikit terlalu arogan. Ekspresi Hun Sa pun suram saat ia melihat orang tua berjubah hijau dan menyadari bahwa itu adalah Gudau. Ekspresi serius pun melonjak ke wajahnya dan ia tidak menyangka bahwa ia akhirnya bertemu dengan orang yang merepotkan begitu ia tiba. Hun Sa pun segera berteriak bahwa targetnya adalah Xiaoyan dan itu tidak ada hubungannya dengan klangu. Sementara itu orang tua berjubah hijau yang dipanggil Gudau tersenyum menggelengkan kelapanya setelah mendengar hal ini. Ia pun segera berkata bahwa ini tidak akan berhasil. Xiaoyan dapat dianggap setengah anggota dari klangu. Tidak mungkin bagi dirinya untuk menyerahkan Xiaoyan kepada Hun Sa. Dengan begitu maka Hun Sa harus cepat dan pergi karena bertarung di tempat ini tidak akan menguntungkan baginya. Sementara itu Xiaoyan pun terkejut setelah melihat bahwa Gudau mengenali Xiaoyan saat melihatnya. Selain itu Xiaoyan juga bertanya-tanya sejak kapan Xiaoyan menjadi setengah anggota dari klangu. Gudau pun menoleh dan berbicara dengan suara yang lemah tampak seolah-olah ia menyadari keraguan Xiaoyan. Ia pun segera berkata bahwa Xiaoyan telah mengambil kesempatan untuk mengambil kembali keperawanan sunar di alam api iblis. Jangan bilang bahwa Xiaoyan berniat untuk menyangkalnya. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun hanya melebarkan mulutnya. Gua gedik. Wajah Xiaoyan menunjukkan rasa malu yang langka. Namun Xiaoyan dengan cepat pulih dan berbicara dengan suara yang dalam. Ia berkata bahwa alasan Xiaoyan datang ke klangu hari ini adalah untuk memberitahu klangu bahwa klan Yao telah dihancurkan oleh klan Hun. Pelaku dibalik pemusnahan klan Ling dan klan Xi juga mereka. Senyum di wajah Gu Dao pun berkurang perlahan dan matanya segera menoleh ke arah Hunsa. Ia dengan lembut berkata ternyata memang klan Hun orang di belakang semua ini. Sementara itu Hunsa tertawa dingin tetapi tidak menyangkal klaim tersebut. Ia pun segera berkata bahwa Gu Dao benar-benar dipenuhi dengan omong kosong. Ia meminta Gu Dao tetap tenang karena cepat atau lambat klan Gu akan mengalami nasib yang sama seperti mereka. Setelah mengucapkan perkataan tersebut sayap kelelawar di belakangnya pun segera mengepak. Ruang berfluktuasi dan ia langsung muncul di hadapan Gu Dao. Bilah besar segera diayunkan dan cahaya pedang berwarna darah yang tajam menelan Gu Dao. Gu Dao pun hanya tertawa samar menghadapi serangan tajam yang tidak biasa dari Hunsa. Ia pun segera berkata bahwa mereka belum bertukar pukulan selama ratusan tahun tetapi tampaknya Hunsa belum membuat banyak peningkatan. Jika bukan karena empat orang suci iblis dari klan Hun mengandalkan jumlahnya. Tiga dewa klan Gu miliknya tidak akan takut padanya sedikitpun. Ia pun segera mengepalkan tangannya dan tongkat hijau besar seratus meter muncul di tangannya. Batang tongkat menari dan energi di seluruh tempat ini segera diaduk. Itu berupa menjadi bayangan batang ganas yang tak terhitung jumlahnya yang bertabrakan dengan cahaya pedang Hunsa. Tongkat dan bilah pun segera bentrok. Badai tajam yang sangat mengejutkan menyapu dari bentrokan yang tampaknya biasa ini. Ruang di dalam radio 10.000 meter telah terguncang sampai bergetar hebat. Xiaoyan memegang Yao Ling dan dengan cepat menarik diri untuk mundur. Xiaoyan pun mendarat di gunung sebelum ia dengan cepat duduk. Energi pil obat tingkat 9 telah memenuhi tubuh Xiaoyan benar-benar sampai penuh. Jika Xiaoyan tidak memikirkan cara untuk memperbaikinya tubuh Xiaoyan cepat atau lambat akan meledak. Senggel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan pun segera berubah saat ia duduk. Yiwa segera keluar dari dalam tubuhnya. Ia pun dengan cepat berubah menjadi kuali api dan membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Purifying demonic lotus flame akhirnya benar-benar segera dilepaskan. Itu melonjak ke tubuh Xiaoyan dari segala arah dan dengan cepat menyempurnakan energi yang tampak nyata seperti di dalam tubuhnya. Tanpa diserang oleh musuh Xiaoyan akhirnya bisa sepenuhnya memusatkan fikirannya untuk menggunakan semua kekuatannya untuk memperbaiki kristal energi di dalam tubuhnya. Sementara Xiaoyan memanfaatkan sepenuhnya waktunya untuk memperbaiki energi pil obat yang mengejutkan di dalam tubuhnya. Pertempuran di langit juga menjadi semakin intens. Gu Dao dan Hun Sa adalah ahli tok dari klan masing-masing. Selain itu mereka berada di kelas bintang tujuh doseng. Kekuatan destruktif ketika mereka bertarung secara alami akan mengguncang bumi. Namun pada saat ini benar-benar sangat sulit untuk menentukan pemenang di antara mereka.